Oke teman-teman, sorry sebelum kalian nonton video ini Gue bakal kasih tau ke kalian dulu Buat kalian yang belum gabung discord, langsung gabung discord Karena disana membernya udah 12 ribu Dan gue sudah siapin channel Khusus Woodering Wave Dan juga disini gue bakal langsung kasih tau aja di awal video Disini ada rhythm code yang bisa kalian gunakan Dan gue bakal coba Untuk masukin ya Oke, ini kita udah ambil yang pertama, rhythm complete Kemudian yang selanjutnya Ada lagi Woodering 2024 Atau cuma 1 doang kali ya? Oke, cuma 1 doang deh guys ya Woodering gift doang Oke, jadi ternyata untuk gift code-nya cuma ada 1 doang ya guys ya Woodering gift doang ya, yang ini ya Nah yang ini doang guys Dan oke, kita mungkin bakal langsung ke videonya saja cuy Halo teman-teman semuanya kembali channel gue aja Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main Woodering Wave teman-teman Dan akhirnya game ini sudah rilis ya cuy Dan sebenernya ini game tadi tuh rilisnya bukan jam 9 pagi Melainkan kayak jam 8 kurang gitu lah ya Jadi agak lebih cepat sejam dikit cuy Dan disini untuk karakternya gue pake si rover yang cowok Dan untuk servernya gue bakal pilih di SEA tadi ya Cuma kayaknya tadi keskip ya Oke ini awal-awal Nah gue gak tau nih apakah sekarang bisa ngeskip story atau enggak ya Dan kayaknya gue gak re-roll deh guys Soalnya re-roll di game ini tuh lama banget dan capek cuy Kalo ngulang-ngulang ya Pokoknya re-roll di game ini tuh kurang lebih 40 menitan cuy Dan itu pasti ngantuk ya Jadi kayaknya yaudahlah kalo misalkan ampas atau okey yaudahlah main aku ini aja ya Bedanya kalo misalkan nanti ada yang keskip-skip Sorry ya Karena gue emang gak terlalu suka sama story-story Sebenernya gue lebih ke arah ke gameplaynya aja sih Nah terus tiba-tiba si rover ini kan pingsan tadi Apalagi jatuh Dan bangun udah diselamatin sama si Si apa Cixia kalo misalkan namanya ya Dan kita langsung masuk ke chapter 1 X1 Dan ini adalah penampilan karakternya Oke ini awal-awal ya Setiap kali kita ngedace Makan stamina Cuma masalah gue gak tau ini game apakah Masih gak bisa ngeskip story atau enggak ya Karena jujur gue gak terlalu suka sama story-story ya Kayak gamesnya itu gue semua gue skip cuy story-storynya Bentar gue gedein suara dikit Resonance skill Resonance skill pencet E Nah ini Forti Gawk ya Forti Gawk itu yang di atas darah guys Rover can consume Forti Gawk to catch Enhance Resonance skill Oh ya gitu ya Jadi Untuk Forti Gawk itu Itu setiap karakter beda-beda guys ya Ada yang harus gunain basic attack Ada yang heavy attack Ada yang gunain resonance skill Beda-beda pokoknya Jadi kalian harus sering-sering ngeliat aja Oke ini yang ketemu naga ya Iya sih kayaknya sih ini Emang masih belum bisa di skip ya Untuk main story-nya guys Oke tadi udah selesai ya Tapi ini untuk bahasanya masih belum keganti bro Kayak masih download gitu kah Nih ya gue tadi language-nya Gimana cara ini Oh ini confirm dulu kah Nah terus ini cara ini gimana guys Cara liat downloadnya guys Tadi tuh udah-udah ke-download Terus Kayak begini Coba download Ah gini kah Oh gini Oke 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 Nih ya lagi download ya guys ya Ntar mungkin gue skip aja disini Kita sambil main aja ya Kita juga lama-lama selesai cuy Nah ini resonance liberation Nyebutnya kayak apa ya Kalau disini ya Mungkin kayak ultimate kali ya Biar gampang ya Rover watch out Nah ini kalau misalkan kita Ganti-ganti karakter Pas lagi ada logo-logonya Itu nanti bakal nge-trigger Intro skill sama outro skill Nah ini misalnya gini nih ya Misalnya ada logo-logo ginian Kalau misalnya kita penciat itu Bakal nge-trigger outro skill Nah tuh outro skill tuh ya Skillnya si rover tadi guys Nge-gunen lagi Nah tuh kayak gitu Ya outro skill lah ya Untuk intro skill tuh Lebih tepatnya kayak pasif Dari karakter yang pengen nge-switch ya Oke wait 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 Yang Jepang udah selesai guys Slow guys Internet cepat Tidak perlu nunggu-nunggu lama ya Language langsung menggunakan Jepang Gak harus restart kan Ah yaudah dah Hibite Oke lanjut lagi Outro skill dan intro skill Oke kita lanjut lagi ke atas Ya simpelnya intro skill Outro skill Nge-switch karakter aja guys Pokoknya ada skill-skill Dari setiap karakter Ada pasif-pasif Segala macem Dan ini towernya Nyebutnya apa Kalau disini dia Resonance beacon Nyebutnya resonance beacon ya Dan disini kita bakal Belajar glider ya Oke kita ini glider guys Pertama kali nih ya Ayo langsung kita turun saja bro Hup Maka ini ya Maka burung kalau disini ya Kenapa jatuh cuy Oke Biaksi 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 Rovernya ngerasain sesuatu cuy Nah pokoknya disini langsung Muncul Boss pertama kita ya Si crownless atau siapa ya Gue lupa ya bossnya Oke kita bakal bertarung sama dia nih ya Pertama kali ya Nah kalau misalkan Cutscene-cutscene beginian Gue suka nih guys Tapi kalau misalkan Cutscene yang ngobrol Ngantuk gue cuy Karena gue gak terlalu suka guys Kalau yang berantem-berantem begini Gue suka nih ya Oke kita bakal lawan dia cuy Untuk pertama kalinya ya Oke kita lawan dia ya Biar gak sih si crownless ini Eh masih belum ada namanya ya Oke 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 Bisa ngelock ya Aduh gue masih belum biasa guys Oh penting klik kanan aja ya Kalau klik kanan Nge-dodge nya lebih enak kayaknya Kita ganti dulu Langsung kita gunain skill Dan ini gue bisa nge-parry juga ya Nge-parry Dengan cara kalau misalkan dia pengen nyerang Kita harus nyerang balik gitu guys Anjir Karas cuy Kita ganti dulu Ini gue harus nyocokin lagi ya Soalnya combatnya bener-bener jauh beda Sama solo leveling cuy Karena gue udah terbiasa sama solo leveling Jadi Bagi-bagi main game begini Agak aku cuy Oke sekarang dia keluarin sayapnya Nanying tombaknya dikeluarin bro Langsung sama dia Nanying counter attack nih ya Nah pokoknya setiap kita kali counter attack Itu tuh ada tandanya gitu guys Yang dimana kita harus timingnya harus pas ya Langsung kita ultimate Langsung berhenti Nah tuh ya Pokoknya kalau misalkan Di dekat bosnya ada bulat-bulat gitu Itu kalian bisa counter attack guys Gue udah jelasinnya ya Pokoknya ada tandanya gitu lah Kita ganti lagi Ya combatnya sih seru-seru aja sebenernya ya Oke Oh bener ya si crown ya Tadi ya Crown fallen Oke guys Dan disini Ada skipnya ya Gue dari tadi gak liat atau gimana cuy Apa jangan-jangan dari tadi udah ada guys skipnya ya Oh kayaknya Kalau untuk animasi begini tetep gak bisa ya Dia kelaperan cuy Langsung diambil ya Coastnya ya Oke ya Langsung diambil Kalau diambil dunia langsung terang gitu Tadi kan awalnya gelap ya Oke guys Dan disini udah selesai ya Setelah ngobrol-ngobrolnya cukup lama tadi ya Untuk animasi-animasi sih Ada beberapa yang gak bisa di skip Tapi ada beberapa yang udah bisa langsung di skip ya Ayo sini Oke aman Kita gunain Dar Nah nanti kalian Kalau misalnya kalian Bingung ngambil-ngambil apa Echo segala macem ya Jalan-jalan aja guys Karena sebenernya Echo di game ini tuh Dapetinnya gak terlalu susah ya Nah ini gini-gini Kita skip aja ya guys ya Karena Terlalu makan banyak waktu cuy Jadi kita langsung Ambil saja absorb Nah ini EXO pertama kita deh ya Stonewall Bracer Dan setiap karakter ya Itu tuh ada Echo-nya masing-masing guys Jadi jangan terlalu salah-salah nih ya Disesuaikan sama elemen ya teman Kalau misalnya kalian bingung Kalian bisa nonton video gue yang kemarin malam Itu gue udah ngebahas Karakter bintang 5 Dengan Echo-Echo-nya ya Dan seingat gue di game ini Ini deh Gak ada elemen reaction Kayak Genshin gitu ya Jadi kalau main tinggal main aja udah Dan sekarang kita disuruh sana Oke udah Nah tuh ya bisa berubah ya Bisa berubah jadi Apa batu yang tadi kita lawan Suara game-nya kekecilan atau kaget sih anjar Gue gedein dikit ya Nah ini udah Wah ini sih Agak males buat nge-grindingan lagi ya Gak tau kenapa cuy Udah di Genshin Lumayan capek Disini dibikin capek lagi cuy Kita lanjut lagi teman Dan disini sebenarnya Kalau misalkan kalian cek email Yaitu hadiah perregis Sudah bisa kita dapetin Dapet 20 disini Lumayan ya Kita bisa multi guys Semoga ya dikit Ini kita ini ya Multinya gak ampas Nih nih kalian Kalau main nyerang Ini tuh singet gue yang apa Kura-kura ini ya Joget-joget anjir Skillnya aneh banget cuy Skillnya joget-joget guys Kalau kalian gabut ambil-ambil aja ya Buat naikin bank level kalian Jadi emang harus sering-sering Farming aja Nanti sering berjalanan waktu ya Dapetin echo bintang 5 Gak susah guys Gampang cuy Orang kalian main berapa hari aja Udah bisa dapet bintang 5 Jadi Sebenernya dari event-event kemarin Tuh gak terlalu ini juga ya Gak terlalu penting juga guys Tapi lumayan lah ya Buat nyari yang diincer Oke kita bakal Coba lawan Ini dia Nice Kita kasih paham Tuh makan di marisa batu Ya yang bisa diabsorb Yang kecil ya Yang kecil guys Ya sudah lah Gak apa-apa ya Nih setiap Fortress circuit itu beda-beda ya Misalkan kayak ini rover Dia kan pencet E Nah kalau misalkan dia Tujab cukup klik kiri guys Klik kiri ya Basic attack Jadi emang Fortress circuit orang Tuh beda-beda Oke sekarang kita disuruh Kesana Nah ini kotanya guys ya Kotanya kayak begini cuy Sebenernya sih ini game Seru-seru aja ya Kalau misalkan kalian Suka Genshin ya Masalahnya Capek Capek grinding-nya doang Sih biasanya ya Dan ini adalah kotanya guys Tadi tuh sempet error ya Di game ini kayak Sempet black screen gitu Cuman ini udah aman Ya kotanya kayak begini lah ya Kota-kota maju gitu Udah pada punya tembakan Segala macem Cuman gue gak tau kenapa ya Kalau setiap mainin game-game Kayak begini tuh Kayak Genshin Impact Tower of Fantasy Ini Woodering Wave sekarang Gak tau kayak yang Sepi aja gitu Rasanya Gak tau kenapa ya Emang gue sih paling cocok Game-game MMORPG sih guys Yang ketemu player Langsung gitu ya Berantem Kalau ginian Kayak gak cocok aja ya Oke ini kotanya ya Kita langsung jalan-jalan aja New Resonator Kita dapet si Cixia Singkat gue Nah Cixia ini tembakan guys Ya tuh Dia cukup skill E doang Ini juga lumayan sih Lumayan enak ya Tapi yang jelas Disini kita belum bisa ini ya Belum bisa gacha-gacha Huanglong 1x1 First Resonance Here we are Jinsou Nexus Tower Oke kita skip aja Kelamaan Kita langsung kesana bro Ke Nexus Beacon The Resonance Nexus Stores information On the surrounding area Activate it To obtain corresponding Oh Jadi mapnya nanti Bakal kebuka ya Dan juga nanti Bisa untuk nge-heal Atau mungkin resurrect Si Resonator kita ya Oke sekarang kita udah sampe ya Kita bakal naik ke atas guys Anjir Ini sih Gue gak tau ya Apakah game ini Nanti bisa bertahan Lebih lama atau kagak Oke kita lanjut lagi Teman teman Disini tadi bisa ngobrol-ngobrol Kita disuruh keluar Tadi juga sebenernya Ada gift code ya Cuman kayaknya Untuk gift code nya Nanti bakal gue tampilin Di awal video aja Biar kalian Gak usah capek-capek Ngescroll-ngescroll Ada dimana segala macem ya Menitnya Jadi gue taruh di awal video saja Oke kita keluar dulu ya Nah nanti abis ini Kita bakal gacha guys Abis ini ya Pokoknya emang Apa Kelarin story di game ini Untuk sampe ke banner gacha Emang lama banget guys Makanya gue saranin Jangan Jangan reroll sih Karena capek cuy Kecuali kalian emang gabuta Itu keterlaluan ya Silahkan Tapi kalo gue sih Kayaknya kagak dah Kayak Tadinya tuh gue sebenernya Pengen awal niat Pengen reroll juga guys Cuman kayak setelah gue pikir Kayaknya aduh Jangan dah lama cuy Soalnya Mana banner gachanya ya Singet gue disini kok Atau masih belum kali ya Nah kita ketemu Dilak guys disini Kita ketemu Dilak cuy disini ya Oke kayaknya kita bakal Simulasi training ya Ini tuh ngapain Gue lupa guys Suruh ngalain monster Anjir Berubah jadi serigala Sebelumnya kita padahal Bukan itu ya Emang lagi training aja Kayaknya Aduh gue belum kebiasa cuy Nah guys Baizy ini ya Baizy juga support Dia cuman Kalo misalkan dibandingin Sama Verina Bagus Verina ya Kita gunain dia sekarang Wah anjir Jadi apa Dari burung-burung ya Ya bisa ngeheal-ngeheal guys Cuman tetep si Verina The best ya Semoga ntar kita Dari banner Apa Banner yang Novice ya Semoga dapet si Verina cuy Biar nanti pas lagi banner Yang selektor Gue pilih kalcaro Biar lebih enak Kalo gak pilih kalcaro Gak kurang Soalnya Jian kan Masih lama juga Itu juga belum tentu Gue bakal dapet guys Oke kita langsung Gunain ultimate Saya disini Kita hentikan waktu guys Sedar Kalo dia apa disini Oh keluarin monster apa Monster gua Nganying Biasi keteknya enak ya Si siapa Baizi ya Jarak jauh gitu Oke kita udah selesai Latihannya disini Oh enggak Cuman mimpi doang Nganying Cuman mimpi doang bro Ternyata Nah Akhirnya disini Fitur gacha udah kebuka nih Oke disini Kita ada banner newbie Disini ya Nanti Semoga ini sih Hoki cuy ya Gue akun gue yang CBT kedua kemarin Gian 1x multi doang 1x multi doang Langsung dapet Nih ya banner Kalian pastiin Harus pilih dengan Bener-bener Ini ada Select weapon ya Cuman ini nanti aja guys Kayaknya gue bakal ngambil ini sih Lustrous razor ya Oke disini kita bakal Gacha yang ini dulu ya guys ya Nih kita bisa gacha 2x multi Dan Semoga untuk banner si Gian Ini aduh Jangan sampe lama Cuh ya Dan disini Please kasih gue Verina lah Kasih gue Verina ya Jangan dikasih gue Jianshin atau Lingyang Ini gue gak suka Anjir Yuk gacha dulu guys Teori merem Teori merem Teori merem guys Gue kemarin gacha Gian Itu merem cuy Langsung dapet ya Ini udah selesai kah Bentang 3 Bentang 3 Ya sih enggak ya Kalau denger dari suara-suara sih Standar aja guys Anjing kaget cuy Dapet yang Yang guys Langsung gak dapet ya Oke Kita lanjut lagi Teori merem lagi tuh temen Dari suaranya sih Gak ada apa-apa ya Dari suaranya Gak ada apa-apa cuy Teori skip Ah bintang 4 ya Yang cowok itu bukan sih Anjing lah Yuanu guys Kirain bintang 5 bro Nah tuh kalau kalian gabut ya Re-roll tuh abis itu tuh Cuman ya Re-roll Capek guys Sumpah deh Gak bisa abis loh Kalau Re-roll Lening Capek ya Cixia Ganti ke Baizi Yang Yang Ya untuk sementara sih Gini dulu aja ya Emang butuh healer sih guys Kalau misalkan belum punya Verena Pake Baizi dulu ya Dan ini hadiah dari Gift code nya tadi ya Tadi gue belum sempet Liatin cuy Di awal-awal Hadinya lumayan Ya paling itu doang sih temen ya Mungkin terakhir nanti Gue nanti bakal coba untuk lanjutin lagi Cuman seenggaknya gameplaynya kayak tadi ya Dan emang sebenernya sih Kalau kalian player Genshin Terus main Woodering Wave lagi Pasti capek ya Kita harus gerending lagi segala macem Cuman gak tau deh gue bakal bisa nikmatin game ini atau enggak ya Cuman yang jelas gue bakal coba dulu Dan oke temen ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah